Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat well to do, apa kabar kalian semua? Tentunya baik-baik saja, bukan? Baiklah, kali ini well to do akan berbagi cerita tentang 17 kisah Karomah Syaihona Holil Bangkalan Semua cerita tentang keajaiban atau Karomah Syaihona Holil yang ditulis di sini bisa benar, bisa juga salah Karena well to do hanya merangkum dari beberapa sumber yang ada Saya mohon para pemirsa yang budiman agar memberikan komentarnya manakala dari sekian banyak cerita di bawah ada yang tidak benar atau salah untuk saya perbaiki lagi Baiklah, mari kita mulai ceritanya Ulama besar yang digelari oleh para kiai sebagai Syaihuna, yakni guru kami Karena kebanyakan kiai-kiai dan pengasas pondok pesantren di Jawa dan Madura pernah belajar dan nyantri dengan beliau Pribadi yang dimaksudkan ialah kiai Haji Holil Tentunya dari sosok seorang ulama besar seperti kiai Haji Holil mempunyai Karomah Istilah Karomah berasal dari bahasa Arab Secara bahasa berarti mulia Syekh Tahir bin Soleh Al-Jazairi dalam kitab Jawa Hirul Kalamiyah mengartikan kata Karomah adalah perkara luar biasa yang tampak pada seorang wali yang tidak disertai dengan pengakuan seorang nabi Berikut adalah karomah-karomah kiai Haji Holil diantaranya 1. Tertawa keras di dalam sholat pada suatu hari Di dalam sholat jemaah yang dipimpin oleh kiai di sebuah pesantren tempat kiai Holil mencari ilmu Kiai Holil muda tertawa cukup keras sehingga teman-temannya takut kalau-kalau kiai akan marah karena sikapnya itu Dugaan mereka tidak keliru Setelah selesai sholat sang kiai menegur kiai Holil muda dengan sikapnya yang tertawa cukup keras waktu sholat tersebut yang memang dilarang dalam Islam Ternyata, kiai Holil muda masih terus tertawa meskipun kiai sangat marah terhadapnya Akhirnya kiai Holil menjawab bahwa ketika sholat berjemaah berlangsung dia melihat sebuah berkat wadah nasi waktu kenduri di atas kepala sang kiai Mendengar jawaban tersebut, sang kiai menjadi sadar dan merasa malu atas sholat yang ia pimpin tersebut Karena sang kiai ingat bahwa selama sholat berlangsung Dia memang merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri sehingga mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk 2. Debat kepiting dan rajungan Pada suatu hari, para ulama Mekah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Makkah Semua persoalan didiskusikan tanpa hambatan dan selalu mendapatkan solusi dan kesepakatan semua ulama tersebut Akan tetapi pada masalah mengenai halal atau haramnya kepiting dan rajungan terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi Kiai Holil pada waktu itu berada di antara peserta diskusi sambil mendengarkan dengan tekun sambil sekali-sekali tersenyum melihat silang pendapat para peserta diskusi Melihat jalan buntu permasalahan yang ada dihadapnya, Kiai Holil minta izin untuk menawarkan solusi untuk masalah tersebut Akhirnya Kiai Holil dipersilahkan untuk naik ke atas mimbar oleh pimpinan diskusi Setelah tiba di atas mimbar, Kiai Holil berkata Saudara sekalian, ketidaksepakatan kita dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini menurut saya disebabkan karena saudara sekalian Dan belum melihat secara pasti wujud kepiting dan rajungan, ujar Kiai Holil Semua ulama yang hadir dalam diskusi tersebut menyetujui keterangan Kiai Holil tersebut Saudara sekalian, ada pun wujud kepiting seperti ini, ucap Kiai Holil sambil memegang kepiting yang masih basah Sedangkan yang rajungan seperti ini, lanjut Kiai Holil sambil memegang rajungan yang masih basah Seakan baru mengambil dari laut Semua hadirin merasa terpana dan suasana menjadi gaduh karena keanehan tersebut Mereka hanya bisa merasa heran dan bingung dari mana sang Kiai Holil mendapatkan kepiting dan rajungan dengan sekejap saja Maka setelah kejadian tersebut, masalah halal atau haramnya kepiting dan rajungan telah menemukan solusinya Sejak kejadian itu, Kiai Holil menjadi ulama yang disegani di antara ulama Masjidil Haram 3. Kemakah naik kerocok Sejenis daun aren yang dapat mengapung di air, pada suatu sore di pinggir pantai daerah Bangkalan Kiai Holil hanya ditemani oleh Kiai Syamsul Arifin Salah seorang murid dan sahabatnya Mereka membicarakan perihal urusan pesantren dan persoalan umat Tak terasa waktu sudah berlangsung lama dan matahari hampir terbenam Kita belum sholat asyar Kiai, kata Kiai Syamsul Arifin Astagfiruwah, kata Kiai Holil menyadari kehilafannya Waktu asyar hampir habis Kita tidak mungkin sholat secara sempurna Kiai, ucap Kiai Syamsul Arifin Kalau begitu, ambil kerocok untuk kita pakai kemakah, kata Kiai Holil Setelah mendapatkan kerocok, mereka menumpanginya di atas kerocok tersebut Beberapa saat ketika Kiai Holil menatap kemakah, tiba-tiba kerocok yang ditumpanginya melesat dengan cepat ke arah makah Sesampainya kemakah, azan sholat asyar baru saja dikumandangkan Dan mereka mendapatkan saf pertama sholat asyar berjamaah di Masjidil Haram 4. Mengubah arah Qiblat Masjid pada suatu hari Kiai Holil sedang melihat masjid yang sedang dibangun oleh menantu beliau yaitu Kiai Muntaha Ketika melihat arah Qiblat pada masjid tersebut Kiai Holil menegur sang menantu yang alim itu untuk membetulkan arah Qiblat Masjid yang sedang dibangunnya itu Sebagai orang yang alim, Kiai Muntaha mempunyai alasan dalam menentukan arah Qiblat tersebut Beberapa argumen ditunjukkan kepada Kiai Holil dalam penentuan arah Qiblat tersebut Melihat menantunya tidak ada tanda-tanda untuk mendengar nasihatnya Kiai Holil tersenyum sambil berjalan ke arah tempat pengimaman diikuti sang menantu Kiai Holil mengambil sebuah kayu untuk melubangi dinding tembok arah Qiblat Dan menyuruh Kiai Muntaha untuk melihat lubang pada dinding masjid di tempat pengimaman Betapa kagetnya Kiai Muntaha setelah melihat lubang itu Sang menantu melihat dalam lubang kecil itu terlihat kabah yang berada di makah dengan sangat jelas Dengan penglihatan itu, Kiai Muntaha heran dan sadar bahwa arah Qiblat yang menjadi Qiblat bangunan masjidnya salah Arah Qiblat bangunan masjid terlalu miring dan terbukti benar apa yang dikoreksi Kiai Holil 5. Membelah diri Kesaktian lain dari Kiai Haji Holil adalah kemampuannya membelah diri Dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren Saat berceramah, Kiai Haji Holil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyuk, cerita Kiai Haji Gozi Para santri heran, sedangkan beliau sendiri cuek, tak mau menceritakan apa-apa Langsung ngeloyor masuk rumah, ganti baju TKTK itu baru terjawab setengah bulan kemudian Ada seorang nelayan soan ke Kiai Haji Holil Dia mengucapkan terima kasih, karena saat perahunya pecah di tengah laut Langsung ditolong Kiai Haji Holil Kedatangan nelayan itu membuka tabir Ternyata saat memberi pengajian Kiai Haji Holil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah Dengan karomah yang dimiliki Dalam sekejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan itu Papar Kiai Haji Gozi yang kini tinggal di Wedo Martani ngeplak Sleman ini 6. Menyembuhkan Orang Lumpuh Seketika Dalam buku yang berjudul Tindak Lampah Romo Yaesheh Ahmad Jauhari Umar Menerangkan bahwa Kiai Haji Holil Bangkalan termasuk salah satu guru Romo Yaesheh Ahmad Jauhari Umar yang mempunyai Karomah luar biasa Diceritakan oleh penulis buku tersebut sebagai berikut Suatu hari, ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh Padahal ia sudah dibawa ke Jakarta tepatnya di Betawi, namun belum juga sembuh Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit Kemudian pergilah ia ke Madura yakni ke Kiai Haji Holil untuk berobat Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh empat orang Tak ketinggalan pula anak dan istrinya ikut mengantar Di tengah perjalanan ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit Kakinya kerobohan pohon Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Kiai Haji Holil Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan Kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Kiai Haji Holil Muncullah Kiai Haji Holil dalam rumahnya dengan membawa pedang seraya berkata Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari sedang sakit Karena Kiai Haji Holil terus mencari dan membentak-bentak mereka, akhirnya tanpa disadari, mereka sembuh Setelah Kiai Haji Holil wafat kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau 7. Kisah pencuri timun tidak bisa duduk Pada suatu hari petani timun di daerah bangkalan sering mengeluh Setiap timun yang siap dipanen selalu kedahuluan dicuri maling Begitu peristiwa itu terus menerus, akhirnya petani timun itu tidak sabar lagi Setelah bermusyawarah, maka diputuskan untuk soan ke Kiai Haji Holil Sesampainya di rumah Kiai Haji Holil Sebagaimana biasanya Kiai tersebut sedang mengajarkan kitab Nahwu Kitab tersebut bernama Jurumiyah, suatu kitab tata bahasa Arab tingkat pemula Assalamualaikum Kiai, ucap salam para petani serentak Waalaikumsalam warohmatullahi wabarakatuh, jawab Kiai Haji Holil Melihat banyaknya petani yang datang Kiai Haji Holil bertanya, sampean ada keperluan Ya, benar, Kiai, akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri maling Kami mohon kepada Kiai penangkalnya, kata petani dengan nada memohon penuh harap Ketika itu, kitab yang dikaji oleh Kiai kebetulan sampai pada kalimat Koma Zaidun Yang artinya, Zaid telah berdiri Lalu serta merta Kiai Haji Holil berbicara sambil menunjuk kepada huruf Koma Zaidun Ya, karena pengajian ini sampai Koma Zaidun Ya, Koma Zaidun ini saja pakai sebagai penangkal Seru Kiai dengan tegas dan mantap Sudah, Pak Kiai, ujar para petani dengan nada ragu dan tanda tanya Ya sudah, jawab Kiai Haji Holil menandaskan Mereka puas mendapatkan penangkal dari Kiai Haji Holil Para petani pulang ke rumah mereka masing-masing dengan keyakinan kemujaraban penangkal dari Kiai Haji Holil Keesokan harinya, seperti biasanya petani ladang timun pergi ke sawah masing-masing Betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan di hadapannya Sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk Maka tak ayal lagi Semua maling timun yang selama ini merajalela diketahui dan dapat ditangkap Akhirnya penduduk berdatangan ingin melihat maling yang tidak bisa duduk itu Semua upaya telah dilakukan Namun hasilnya sia-sia Semua maling tetap berdiri dengan muka pucat pasi karena ditonton orang yang semakin lama semakin banyak Satu-satunya jalan agar para maling itu bisa duduk Maka diputuskan wakil petani untuk sawan ke Kiai Haji Holil lagi Tiba di kediaman Kiai Haji Holil, putusan itu diberi obat penangkal Begitu obat disentuhkan ke badan maling yang sial itu Akhirnya dapat duduk seperti sedia kalah Dan para pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak akan mencuri lagi di ladang yang selama ini menjadi sasaran empuk pencurian Maka sejak saat itu, petani timun di daerah bangkalan menjadi aman dan makmur Sebagai rasa terima kasih kepada Kiai Haji Holil, mereka menyerahkan hasil panenannya yaitu timun ke pondok pesantren berdokar-dokar Sejak itu, berhari-hari para santri di pondok kebanjiran timun Dan hampir-hampir di seluruh pojok-pojok pondok pesantren dipenuhi dengan timun 8. Kisah Ketinggalan Kapal Laut Kejadian ini pada musim haji, kapal laut pada waktu itu, satu-satunya angkutan menuju Mekah Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap Tiba-tiba seorang wanita berbicara kepada suaminya Pak, tolong saya belikan anggur, saya ingin sekali, ucap istrinya dengan memelas Baik, kalau begitu, mumpung kapal belum berangkat, saya akan turun mencari anggur Jawab suaminya sambil bergegas ke luar kapal Suaminya mencari anggur di sekitar anjungan kapal, nampaknya tidak ditemui penjual buah anggur seorang pun Akhirnya dicobanya masuk ke pasar untuk memenuhi keinginan istrinya tercinta Dan meski agak lama, toh akhirnya anggur itu didapat juga Betapa gembiranya sang suami mendapatkan buah anggur itu Dengan agak bergegas, dia segera kembali ke kapal untuk menemui istrinya Namun betapa terkejutnya setelah sampai ke anjungan, kapal yang akan ditumpangi semakin lama semakin menjauh Sedih sekali melihat kenyataan ini, ia duduk termenung tidak tahu apa yang mesti diperbuat Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampirinya Dia memberikan nasihat, datanglah kamu kepada Kiai Haji Holil Bangkalan, utarakan apa musibah yang menimpa dirimu Ucapnya dengan tenang, Kiai Haji Holil, pikirnya, siapa dia? Kenapa harus kesana? Bisakah dia menolong ketinggalan saya dari kapal? Begitu pertanyaan itu berputar-putar di benaknya Segeralah ke Kiai Haji Holil minta tolong padanya agar membantu kesulitan yang kamu alami Insya Allah, lanjut orang itu menutup pembicaraan Tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami yang malang itu ke Bangkalan Setibanya di kediaman Kiai Haji Holil, langsung disambut dan ditanya Ada keperluan apa, lalu suami yang malang itu menceritakan apa yang dialaminya mulai awal hingga datang ke Kiai Haji Holil Tiba-tiba Kiai itu berkata, loh, ini bukan urusan saya Ini urusan pegawai pelabuhan, sana pergi, lalu suami itu kembali dengan tangan hampa Sesampainya di pelabuhan sang suami bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi yang menyuruh ke Kiai Haji Holil Lalu bertanya, bagaimana, sudah bertemu Kiai Haji Holil? Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan, katanya dengan nada putus asa Kembali lagi, temui Kiai Haji Holil Ucap orang yang menasehati dengan tegas tanpa ragu Maka sang suami yang malang itu pun kembali lagi ke Kiai Haji Holil Begitu dilakukannya sampai berulang kali Baru setelah ketiga kalinya, Kiai Haji Holil berucap, baik kalau begitu, karena sampeyan ingin sekali, saya bantu sampeyan Terima kasih Kiai, kata sang suami melihat secerca harapan Tapi ada syaratnya, ucap Kiai Haji Holil Saya akan penuhi semua syaratnya, jawab orang itu dengan sungguh-sungguh Lalu Kiai Haji Holil berpesan, setelah ini Kejadian apapun yang dialami sampeyan jangan sampai diceritakan kepada orang lain, kecuali saya sudah meninggal Apakah sampeyan sanggup, seraya menatap tajam Sanggup Kiai, jawabnya spontan Kalau begitu ambil dan pegang anggurmu pejamkan matamu rapat-rapat, kata Kiai Haji Holil Lalu sang suami melaksanakan perintah Kiai Haji Holil dengan patuh Setelah beberapa menit berlalu dibuka matanya pelan-pelan Betapa terkejutnya dirinya sudah berada di atas kapal tadi yang sedang berjalan Takjub heran bercampur jadi satu Seakan tak mempercayai apa yang dilihatnya Digosok-gosok matanya, dicubit lengannya Benar kenyataan, bukannya mimpi, dirinya sedang berada di atas kapal Segera ia temui istrinya di salah satu ruang kapal Ini anggurnya, dig Saya beli anggur jauh sekali Dengan senyum penuh arti seakan tidak pernah terjadi apa-apa Dan seolah-olah datang dari arah bawah kapal Padahal sebenarnya dia baru saja mengalami peristiwa yang dahsyat sekali Yang baru kali ini dialami selama hidupnya Terbayang wajah Kiai Haji Holil Dia baru menyadarinya bahwa beberapa saat yang lalu Sebenarnya dia baru saja berhadapan dengan seseorang yang memiliki karomah yang sangat luar biasa Sembilan, Kiai Haji Holil dipenjara oleh penjajah Masa hidup Kiai Haji Holil tidak luput dari gejolak perlawanan terhadap penjajah Tetapi, dengan caranya sendiri Kiai Haji Holil melakukan perlawanan Pertama, ia melakukannya dalam bidang pendidikan Dalam bidang ini, Kiai Haji Holil mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemimpin yang berilmu, berwawasan, tangguh dan mempunyai integritas Baik kepada agama maupun bangsa Ini dibuktikan dengan banyaknya pemimpin umat dan bangsa yang lahir dari tangannya Salah satu di antaranya, Kiai Hashim Asyari, pendiri pesantren Tebuireng Cara yang kedua, Kiai Haji Holil tidak melakukan perlawanan secara terbuka Melainkan ia lebih banyak berada di balik layar Realitas ini tergambar, bahwa ia tak segan-segan untuk memberi suhu, mengisi kekuatan batin, tenaga dalam kepada pejuang Pun Kiai Holil tidak keberatan pesantrennya dijadikan tempat persembunyian Ketika pihak penjajah mengetahuinya, Kiai Haji Holil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri Tetapi, ditangkapnya Kiai Haji Holil, malah membuat pusing pihak Belanda Karena ada kejadian-kejadian yang tidak bisa mereka mengerti Seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara Sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makanan kepada Kiai Haji Holil Bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Kiai Haji Holil untuk dibebaskan saja 10. Kiai Holil berguru ke Kiai Pasuruan, ketika Kiai Haji Holil masih muda Dia mendengar bahwa di Pasuruan ada seorang Kiai yang sangat sakti mandraguna, namanya Abu Darin Holil muda ingin sekali belajar kepada Abu Darin Semangat untuk menimba ilmu itu begitu menggebu-gebu pada dirinya Sehingga jarak tempuh yang begitu jauh dari bangkalan di Pulau Madura ke Pasuruan di Pulau Jawa Tidak dianggapnya sebagai rintangan Berarti, meski harus berjalan kaki, namun apadaya, sesampainya Holil muda di desa Wilungan, Pasuruan Tempat Kiai Abu Darin membuka pesantren, ternyata Kiai Abu Darin sudah wafat Dia meninggal hanya beberapa hari sebelum kedatangan Holil muda Habislah harapannya untuk mewujudkan cita-citanya berguru kepada Kiai yang mempunyai ilmu tinggi tersebut Dengan langkah gontai karena capai fisik dan penat mental, hari berikutnya Holil bertaziah ke makam Kiai Abu Darin Di depan pusara Kiai Darin, Holil membaca Al-Quran hingga 40 hari Dan pada hari yang ke-41, ketika Holil tengah ketiduran di makam, Kiai Abu Darin hadir dalam mimpinya Dalam kesempatan itu Al-Marhum mengatakan kepada Holil, niatmu untuk belajar sungguh terpuji Telah aku ajarkan kepadamu beberapa ilmu, maka peliharalah Holil lalu terbangun, dan serta-merta dia sudah hafal kandungan kitab Imriti, Asmuni, dan Alfiyah, kitab utama pesantren itu Subhanallah 11. Melindungi calon santrinya dari musibah Pada kisah yang lain, Kiai Holil berusaha melindungi calon santrinya dari musibah, padahal dia berada di bangkalan Sementara si calon santri di tengah alas roban, batang, pekalongan Menurut cerita si calon santri yang bernama Muhammad Amin, ia berangkat dari Kempek, Cirebon, bersama lima orang temannya Menuju bangkalan, Madura, untuk berguru kepada Kiai Holil Mereka tidak membawa bekal apa-apa kecuali beberapa lembar sarung, baju, dan celana untuk tidur, parang, serta titikan Alat pemantik api yang terbuat dari batu Setelah berjalan kaki berhari-hari menerobos hutan dan menyeberangi sungai Mereka sampai di tepi hutan roban di luar kota batang, pekalongan Hutan itu terkenal angker, sehingga tidak ada yang berani merambahnya Pohon-pohon yang ada di hutan itu besar-besar, semak belukar sangat tinggi, banyak binatang buas di dalamnya Namun yang lebih menyeramkan, banyak perampok yang berkeliaran di tepi hutan itu Mereka perampok yang kejam dan tidak segan-segan membantai mangsanya kalau melawan Menjelang malam, tatkala enam orang calon santri itu sedang mencari tempat untuk tidur Tiba-tiba muncul sesosok laki-laki Namun karena tampangnya biasa-biasa saja, mereka tidak menaruh curiga Bahkan orang itu kemudian bertanya apa mereka punya titikan, karena ia akan menyulut rokok Namun setelah benda itu dipegangnya Ia mengatakan bahwa batu itu terlalu halus sehingga sulit dipakai untuk membuat api Masih perlu dibikin kasar sedikit, kata orang itu sambil memasukkan batu tersebut ke mulutnya Lalu menggigitnya sehingga pecah menjadi dua Terbelalak mata enam orang calon santri itu menyaksikan kekuatan mulut laki-laki itu Mereka gemetar ketakutan, serahkan barang-barang kalian, hardik orang itu Amin, yang paling berani diantara mereka, menjawab Kalau barang-barang kami diambil, kami tidak bisa melanjutkan perjalanan ke bangkalan Mendengar kata, bangkalan, orang itu tampak was-was Mengapa kalian kesana? Dia balik bertanya Kami mau berguru kepada Kiai Haji Holil Jawab Amin Tersentak laki-laki itu, seperti peburu tergigit ular berbisa Wajahnya pucat pasi Bibirnya menggigil Jadi kalian mau nyantri sama Kiai Haji Holil? Betul, sahut enam calon santri itu bersamaan Mereka gembira karena merasa tidak akan dirampok Tapi dugaan itu meleset Kalau begitu, serahkan semua barangmu kepadaku, kata lelaki itu Kalian tidur saja di sini, dan aku akan menjaga kalian semalaman Makin ketakutan saja para remaja itu Mereka kemudian memang membaringkan badan Tapi mata tidak bisa diajak tidur semalaman Maut seakan sudah dekat saja Keesokan harinya, selepas mereka salat subuh Lelaki itu mengajak mereka pergi Ayo kita berangkat, ujarnya Kemana? Tanya para calon santri Akan kuantar kalian keluar dari hutan ini Agar tidak diganggu oleh perampok lain Jawabnya, tampak ramah Dalam hati mereka bertanya-tanya Apa maunya orang ini? Namun sebelum pertanyaan itu terjawab Orang itu berkata Sebenarnya kalian akan aku rampok Dan menjual kalian kepada onderneming Untuk dijadikan kuli kontrak di luar Jawa Tapi ilmu saya akan berbalik mencelakakan diri saya Kalau berani mengganggu para calon santri Kiai Holil Sebab guru saya pernah dikalahkan Kiai Holil dengan ilmu putihnya Maka enam remaja dari Kempek itu kian mantap untuk nyantri kebangkalan Terlebih lagi baru di perjalanan saja untuk menuju pesantren Kiai Holil Mereka telah memperoleh karamah dari pemimpin pesantren tersebut L2, kedatangan macan Suatu hari di bulan syawal Kiai Holil tiba-tiba memanggil santrinya Anak-anakku, sejak hari ini kalian harus memperketat penjagaan pondok pesantren Pintu gerbang harus senantiasa dijaga Sebentar lagi akan ada macan masuk ke pondok kita ini Kata Syekh Holil agak serius Mendengar tutur guru yang sangat dihormati itu Segera para santri mempersiapkan diri Waktu itu sebelah timur bangkalan memang terdapat hutan-hutan yang cukup lebat dan angker Hari demi hari, penjagaan semakin diperketat Tetapi macan yang ditunggu-tunggu itu belum tampak juga Memasuki minggu ketiga, datanglah ke pesantren pemuda kurus Tidak berapa tinggi berkulip kuning langsat sambil menenteng kopor seng Sesampainya di depan pintu rumah Syekh Holil Lalu mengucap salam Mendengar salam itu bukan jawaban salam yang diterima Tetapi Kiai malah berteriak memanggil santrinya Hei santri semua, ada macan-macan, ayo kita kepung Jangan sampai masuk ke pondok Seru Syekh Holil bak seorang komandan di medan perang Mendengar teriakan Syekh Kontan saja semua santri berhamburan Datang sambil membawa apa yang ada, pedang Celurit, tongkat, pacul untuk mengepung pemuda yang baru datang tadi Yang mulai nampak kelihatan pucat Namun karena tekat ingin nyantri ke Syekh Holil begitu menggelora Maka keesokan harinya mencoba untuk datang lagi Begitu memasuki pintu gerbang pesantren Langsung disongsong dengan usiran ramai-ramai Demikian juga keesokan harinya Baru pada malam ketiga, pemuda yang pantang mundur ini Memasuki pesantren secara diam-diam pada malam hari Karena lelahnya pemuda itu, yang disertai rasa takut yang mencekam Akhirnya tertidur di bawah kentongan surau Secara tidak diduga, tengah malam Syekh Holil datang dan membantu membangunkannya Karuan saja dimarahi habis-habisan Pemuda itu dibawa ke rumah Syekh Holil Setelah berbasa basi dengan seribu alasan Baru pemuda itu merasa lega setelah resmi diterima sebagai Santri Syekh Holil Pemuda itu bernama Abdul Wahab Hasbullah Gelak kemudian hari Santri yang diisyaratkan macan itu Dikenal dengan nama Kiai Haji Wahab Hasbullah Seorang Kiai yang sangat alim, jagoan berdebat Pembentuk komite hijas, pembaharu pemikiran Kehadiran Kiai Haji Wahab Hasbullah Dimana-mana selalu berwibawa dan sangat disegani Baik kawan maupun lawan bagaikan seekor macan Seperti yang diisyaratkan Syekh Holil 13, Santri yang tidak ikut jamaah Dan di antara karomahnya, pada suatu hari menjelang pagi Santri bernama Bahar dari Sidogiri merasa gundah Dalam benaknya tentu pagi itu tidak bisa sholat subuh berjamaah Ketidak ikut sertaan Bahar sholat subuh berjamaah bukan karena malas Tetapi disebabkan halangan junub Semalam Bahar bermimpi tidur dengan seorang wanita Sangat dipahami kegundahan Bahar Sebab wanita itu adalah istri Kiai Holil, istri gurunya Menjelang subuh Terdengar Kiai Holil marah besar sambil membawa sebilah pedang seraya berucap Santri kurang ajar Santri kurang ajar Para santri yang sudah naik ke masjid untuk sholat berjamaah merasa heran dan tanda tanya Apa dan siapa yang dimaksud santri kurang ajar itu? Subuh itu Bahar memang tidak ikut sholat berjamaah Tetapi bersembunyi di belakang pintu masjid Seusai sholat subuh berjamaah Kiai Holil menghadapkan wajahnya kepada semua santri seraya bertanya Siapa santri yang tidak ikut berjamaah? Ucap Kiai Holil nada menyelidik Semua santri merasa terkejut Tidak menduga akan mendapat pertanyaan seperti itu Para santri menoleh ke kanan kiri Mencari tahu siapa yang tidak hadir Ternyata yang tidak hadir waktu itu hanyalah Bahar Kemudian Kiai Holil memerintahkan mencari Bahar dan dihadapkan kepadanya Setelah diketemukan lalu dibawa ke masjid Kiai Holil menatap tajam-tajam kepada Bahar seraya berkata Bahar, karena kamu tidak hadir sholat subuh berjamaah maka harus dihukum Tebanglah dua rumpun bambu di belakang pesantren dengan petok ini perintah Kiai Holil Petok adalah sejenis pisau kecil Dipakai menyabit rumput Setelah menerima perintah itu Segera Bahar melaksanakan dengan tulus Dapat diduga bagaimana Bahar menebang dua rumpun bambu dengan suatu alat yang sangat sederhana sekali Tentu sangat kesulitan dan memerlukan tenaga serta waktu yang lama sekali Hukuman ini akhirnya diselesaikan dengan baik Alhamdulillah sudah selesai Kiai Ucap Bahar dengan sopan dan rendah hati Kalau begitu, sekarang kamu makan nasi yang ada di nampan itu sampai habis Perintah Kiai kepada Bahar Sekali lagi santri Bahar dengan patuh menerima hukuman dari Kiai Holil Setelah Bahar melaksanakan hukuman yang kedua Santri Bahar lalu disuruh makan buah-buahan sampai habis yang ada di nampan yang telah tersedia Mendengar perintah ini santri Bahar melahap semua buah-buahan yang ada di nampan itu Setelah itu santri Bahar diusir oleh Kiai Holil Seraya berucap, Hai santri Semua ilmuku sudah dicuri oleh orang ini Ucap Kiai Holil sambil menunjuk ke arah Bahar Dengan perasaan senang dan mantap Santri Bahar pulang meninggalkan pesantren Kiai Holil menuju kampung halamannya Memang benar, tak lama setelah itu Santri yang mendapat isyarat mencuri ilmu Kiai Holil itu Menjadi Kiai yang sangat alim Yang memimpin sebuah pondok pesantren besar di Jawa Timur Kiai beruntung itu bernama Kiai Bahar Seorang Kiai besar dengan ribuan santri yang diasuhnya di pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur 14. Kedatangan Habib, suatu hari menjelang sholat maghrib Seperti biasanya Kiai Holil mengimami jamaah sholat bersama para santri kedemangan Bersamaan dengan Kiai Holil mengimami sholat Tiba-tiba kedatangan tamu berbangsa Arab Orang Madura menyebutnya Habib Seusai melaksanakan sholat, Kiai Holil menemui tamunya Termasuk orang Arab yang baru datang itu Sebagai orang Arab yang mengetahui kefasihan bahasa Arab Habib menghampiri Kiai Holil seraya berucap Kiai, bacaan Al-Fatihah Antum kurang fasih tegur Habib Setelah berbasa basi beberapa saat Habib dipersilahkan mengambil Wutlu untuk melaksanakan sholat maghrib Tempat Wutlu ada di sebelah masjid itu Silahkan ambil Wutlu di sana ucap Kiai sambil menunjukkan arah tempat Wutlu Baru saja selesai Wutlu, tiba-tiba sang Habib dikejutkan dengan munculnya macan tutul Habib terkejut dan berteriak dengan bahasa Arabnya Yang fasih untuk mengusir macan tutul yang makin mendekat itu Meskipun Habib mengucapkan bahasa Arab sangat fasih untuk mengusir macan tutul Namun macan itu tidak pergi juga Mendengar ribut-ribut di sekitar tempat Wutlu Kiai Holil datang menghampiri Melihat ada macan yang tampaknya penyebab keributan itu Kiai Holil mengucapkan sepatah dua patah kata yang kurang fasih Anehnya, sang macan yang mendengar kalimat yang dilontarkan Kiai Holil yang nampaknya kurang fasih itu Macan tutul bergegas menjauh Dengan kejadian ini, Habib paham bahwa sebetulnya Kiai Holil bermaksud memberi pelajaran kepada dirinya Bahwa suatu ungkapan bukan terletak antara fasih dan tidak fasih Melainkan sejauh mana penghayatan makna dalam ungkapan itu 15. Berselisih Suatu ketika Habib Jin dan Bin Salim berselisih pendapat dengan seorang ulama Manakah pendapat yang paling sahih dalam ayat Maliki Yaumidin Malikinya dibaca, Maliki dengan memakai alif setelah mim Ataukah Maliki tanpa alif Setelah berdebat tidak ada titik temu Akhirnya sepakat untuk sama-sama datang ke Kiai Keramat, Kiai Holil Bangkalan Ketika itu Kiai yang jadi maha guru para Kiai Pulau Jawa itu sedang duduk di dalam musala Saat rombongan Habib Jin dan sudah dekat ke musola Sontak saja Kiai Holil berteriak Maliki Yaumidin ya Habib Maliki Yaumidin Habib Teriak Kiai Holil bangkalan menyambut kedatangan Habib Jin dan Tentu saja dengan ucapan selamat datang yang aneh itu Sang Habib tak perlu bersusah payah menceritakan soal sengketa Maliki Yaumidin Ataukah Maliki Yaumidin itu Demikian cerita Habib Lutfi bin Yahya ketika menjelaskan perbedaan pendapat ulama Dalam bacaan ayat itu pada tafsir tabari 16. Didatangi tamu di Bangkalan Madura Hidup sepasang suami istri yang cukup bahagia Pada suatu hari sang suami berkata kepada istrinya Bu, saya ingin sekali sowan berkunjung ke Kiai Holil Katanya pada suatu pagi Itu bagus sekali pak Tetapi apa yang akan kita bawa sebagai oleh-oleh kepada Kiai Holil Kita tidak mempunyai apa-apa kecuali sebuah bentul Jawab istrinya Tidak apa-apa Bentul itu saja yang kita bawa Asalkan kita ikhlas, insya Allah akan diterima Tegas sang suami meyakinkan istrinya Maka berangkatlah suami istri tersebut ke Kiai Holil Dengan berbekal tawakal dan sebuah bentul Mereka yakin akan diterima Kiai Holil dengan baik Bentul adalah makanan sangat sederhana sejenis talas Sesampainya di kediaman Kiai Holil kedatangannya sudah ditunggu Mereka disambut dengan hangat Kiai, saya tidak membawa apa-apa Hanya sebuah bentul ini yang bisa kami haturkan untuk Kiai Ucap sang suami Radam malu-malu Wah kebetulan, saya memang ingin makan bentul Jawab Kiai Holil menghibur Kemudian Kiai Holil memanggil beberapa santri Dan menyuruhnya untuk merebus bentul yang baru diterimanya itu Tak lama setelah itu, santri datang membawa bentul yang sudah direbus itu Kiai Holil kelihatan sangat senang dan suka terhadap bentul itu Lalu dimakannya sampai habis Suami istri yang sowan ke Kiai Holil itu merasa senang Sebab apa yang dikhawatirkan selama ini menjadi kegembiraan Beberapa hari kemudian, suami istri itu ingin sowan kembali ke Kiai Holil Masih segar diingatan suami istri itu akan kesukaan Kiai Holil Kali ini, tidak seperti terdahulu Mereka membawa oleh-oleh bentul sebanyak-banyaknya Dengan harapan Kiai Holil sangat senang menerimanya Maka berangkatlah suami istri tersebut ke ulama karismatik itu Tidak seperti dahulu Dugaan mereka meleset, mereka disambut dingin Begitu juga dengan oleh-oleh yang banyak itu Kiai Holil tidak menerima oleh-olehnya dan disuruh bawa pulang kembali Pada saat mereka pulang disadarinya apa yang telah mereka lakukan selama ini Ternyata, oleh-oleh bentul yang pertama diniatkan semata-mata Karena keikhlasan dan tawakal kepada Allah Sedangkan Soan yang kedua tidak dilanda ikhlas Tetapi rasa pamrih Mereka meyakini atas kekuatannya sendiri Dan merasa dirinya mampu membawa oleh-oleh kepada Kiai Dan itu sangat tidak disukai Kiai Holil 17. Hanya disuruh perbanyak baca istighfar Suatu hari Kiai Holil kedatangan tiga tamu yang menghadap secara bersamaan Sang Kiai bertanya kepada tamu yang pertama Sampayan ada keperluan apa? Saya pedagang, Kiai Tetapi hasil tidak didapat Malah rugi terus-menerus ucap tamu pertama Beberapa saat Kiai Holil menjawab Jika kamu ingin berhasil dalam berdagang Perbanyak baca istighfar Pesan Kiai mantap Kemudian Kiai bertanya kepada tamu kedua Sampayan ada keperluan apa? Saya sudah berkeluarga selama 18 tahun Tapi sampai saat ini masih belum diberi keturunan Kata tamu kedua Setelah memandang kepada tamunya itu Kiai Holil menjawab Jika kamu ingin punya keturunan Perbanyak baca istighfar Tandas Kiai Kini Tiba giliran pada tamu yang ketiga Kiai juga bertanya Sampayan ada keperluan apa? Saya usaha tani Kiai Namun Terima kasih telah menonton! Kini Terima kasih telah menonton!